Intro Di tes krimumpolda Metro Jaya telah melakukan penangkapan pelaku kasus pemalsuan dan penyucian uang pada salah satu bank dengan menggunakan smartphone. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku berperan sebagai direktur utama di salah satu perusahaan CWI yang akan melakukan deposito pada salah satu bank ternama senilai 17 miliar rupiah. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yustri Yunus mengatakan pelaku mempelajari laporan keuangan perusahaan kemudian meyakinkan pihak bank lalu memenuhi persyaratan bank untuk melakukan deposito. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan empat pelaku dari lima tersangka berinisial I, FA, AW, dan RW. Para pelaku dikenakan hukuman berlapis dengan hukuman 4 sampai 16 tahun penjara. A ini adalah orang yang merencanakan, kemudian juga menelpon kepada pihak bank dengan mengaku dia adalah direktur utama PT. WHI. Dan satu lagi PT. TI. Sebenarnya ada dua PT dia, dia kaku. CWI dan T. Kemudian menelponlah kepada pihak bank bahwa dia minta tolong, dia adalah direktur utama. Dia akan memindahkan rekening yang ada di depositonya perusahaan tersebut ke dalam rekening melalui pihak bank itu. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!